Intro Saudara-saudara, sampai dengan hari ini 26 April 2020 pada pukul 12. Data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut, 46 laboratorium sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen di seluruh Indonesia, 72 ribu lebih spesimen diperiksa dengan menggunakan real-time PCR dari 56.974 orang yang diduga mengidap penyakit COVID. Dari pemeriksaan itu, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif adalah 8.882. Pasien yang sembuh 1.107, sementara yang meninggal 743. Kinerja kita terhadap pencatatan orang dalam pemantauan, saat ini akumulasinya adalah 202.040 orang. Sebagian besar sudah selesai dipantau. Ini adalah akumulasi kinerja kita. Pasien dalam pengawasan 19.648 orang. 34 provinsi telah terdampak dan 282 kaupaten kota terdampak. Sebaran pasien sembuh di Jakarta 335 orang, Jawa Timur 138 orang, Sulawesi Selatan 99 orang, Jawa Barat 93 orang, Bali 75 orang, dan sebagian dari 29 provinsi yang lainnya totalnya adalah 1.107 pasien sembuh. Data yang kita dapatkan hari ini penambahan kasus positif yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR adalah 275, sehingga total menjadi 8.882. Jumlah pasien sembuh 65 orang, sehingga total menjadi 1.107 orang. Pasien meninggal 23 orang, menjadi 743 orang. Ini yang harus kita pahami bahwa penularan masih terjadi. Oleh karena itu, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini dengan memutuskan penularan infeksi COVID-19 ini. Mari pastikan kita tidak tertular. Mari kita sebarkan dan laksanakan penggunaan masker. Hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jangan didiskriminasi pasit COVID-19 yang sudah sembuh. Keberhasilan untuk membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat, akan semakin berat beban kita. Dan akan makin berat untuk menurunkan jumlah angka kesakitan dan angka kematian karena COVID. Oleh karena itu, mari kita lawan COVID ini. Tingkatkan imunitas diri. Sabar dan tenang. Tidak panik. Istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak. Pakai masker. Cuci tangan. Dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Mari kita bergotong royong dan bersatu untuk melawan COVID-19. Dari pusat sampai ke desa, sampai ke RW, RT, sampai ke keluarga. Saudara-saudara kita yang telah bekerja di gugus tugas percepatan COVID-19 di daerah telah bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita berharap upaya kinerja ini kita tingkatkan lagi. Sesuai instruksi Presiden, maka Kepala Daerah lah yang harus menjadi Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ini adalah bencana nasional. Tanggung jawab berada di pimpinan-pimpinan daerah. Demikian seterusnya sampai dengan pimpinan nasional. Oleh karena itu, Kepala Daerah adalah penanggung jawab dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kepala Gugus Tugas memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan, untuk memegang komando utama dalam memerangi COVID-19. Ini sudah jelas dan tertuang di dalam Surat Edaran Menteri dalam Negeri 440-2522-SC. Oleh karena itu, kita berharap bahwa pimpinan komando dari Kepala Daerah ini akan memantapkan kita untuk menjaga semua masyarakat tetap berada di rumah, produktif dari rumahnya, dan mewaspadai ancaman penyakit yang lain, dan saat ini adalah ancaman demam berdarah. Oleh karena itu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk secara terintegrasi dengan seluruh sistem, bersama keluarga, di rumah, laksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Kita bisa menjadi teladan dalam menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tentangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Saudara-saudara, kita pasti bisa melaksanakan ini. Kita pasti mampu menangani ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.